Mencari busur Kemala Jilid 11. Paman Fang. Laki-laki itu mengangguk. Ia memang pedagang itu dan bukan main girangnya anak ini. Buci sampai melompat dan menari-nari. Akan tetapi ketika ia mendengar lengking kakek gundul dan sadar, menoleh dan tertegun maka ia heran bukan main melihat betapa kakek itu terhuyung dan menggigil. Kau? Ya, aku. Pergi dan biarkanlah anak ini di sini, Mogal, jangan ganggu ia lagi atau kau mendapat kesulitan besar. Pulang dan kembalilah dan kalian berpisah baik-baik, pedagang itu bicara dan aneh sekali kakek ini mengangguk-angguk. Siang Lun Mogal yang bengis dan menakutkan itu mendadak memutar tubuh, entah bagaimana tiba-tiba begitu patuh dan jinak kepada pedagang ini. Dan ketika ia berkelebat dan lari turun gunung, terdengar rangan atau semacam keluhan dari mulutnya maka Buci benar-benar heran dan takjub, hampir tak percaya. Paman Fang, kakek itu pergi. Ya, pergi, dan ia tak akan mengganggumu lagi, Buci, ia takut di sini. Tidak, ia takut padamu mendadak Buci berseru. Kakek itu takut padamu, Paman, benar ia takut padamu lalu membalik dan menghadapi laki-laki ini dengan pandangan penuh tanda tanya. Maka Buci bertanya penuh kesungguhan, kini ia sadar bahwa laki-laki inilah yang menolongnya, sekarang siapakah sebenarnya Paman ini? Kau jelas bukan seorang pedagang. Kau seorang berkepandaian tinggi yang ditakuti dan membuat gentar kakek itu. Kau menolongku tapi juga menipuku. Nah, sekarang Paman berkata terus terang siapa sebenarnya dirimu. Laki-laki itu tersenyum, lalu akhirnya tertawa. Aku? Siapa aku? Haha, aku pedagang Shifang, Buci, kau menyebutku Paman Fang. Aku adalah aku dan bukan siapa-siapa. Bohong. Kau seorang berkepandaian tinggi dan bukan sembelarang orang. Akan tetapi kau juga menipuku. Menipumu? Ya, tidakkah menipu bila liangsan di selatan kau bilang di barat? Kau menipuku, Paman, akan tetapi kau juga menolongku. Kau membuatku penasaran dan sebutkan siapa dirimu. Atau aku tak akan bergaul denganmu sebab kau pembohong. Haha, bocah kurang ajar akan tetapi menarik. Sebelum menjawab, coba kau jawab apakah dirimu juga berterus terang, Buci. Apakah kau pun tak menyimpan rahasia dirimu dan memberikannya semua kepadaku? Jawab, haruskah seseorang mengetahui diri orang lain sejelas-jelasnya padahal dia baru saja ketemu di jalan. Anak ini tertegun, memelalakan matanya. Begitukah? Bagaimana jawabanmu? Ayo bilang, anak bengal, siapa salah siapa benar. Tentang menipumu, HMM, sudah kubayar dengan mengantarmu sekarang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kau benar-benar murid kakek gundul itu. Buci terkejut, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Dan ketika pedagang itu heran kenapa ia berlutut, maka laki-laki ini terkejut mendengar kata-kata anak itu. Sekarang aku mengerti semuanya, dan mendapat semuanya pula. Aku tak jadi naik menemui orang-orang yang kau sebutkan itu, Paman. Aku sekarang ingin menjadi muridmu. Kau terimalah aku dan biarku sebut suhau, guru. Lalu ketika anak ini berpaikui dan memberi hormat berulang-ulang, membenturkan jidatnya dengan seruan suhu berulang-ulang pula. Makap pedagang ini terkejut dan benar-benar kaget, tiba-tiba ditendangnya anak itu. Hi, nanti dulu. Aku tak patut menjadi guru, aku pedagang. Kau hanya mendapatkan ilmu dagang bukan ilmu silat. Ilmu apapun ku terima buci terlempar dan rejungkir balik, jatuh dan kembali berlutut. Aku tetap ingin menjadi muridmu, suhu. Kaulah yang ku cari-cari karena kaulah yang dapat menundukan kakek itu. Wah-wah, nanti dulu. Aku tak punya tempat tinggal tetap dan seumur hidup keluyuran. Tak apa, aku pun senang keluyuran. Kemana suhu pergi kesitulah murid mengikut. Kau bandel? Kau idolaku, suhu, kau yang dapat membuat kakek itu ketakutan. Akan tetapi belum kau temui Kiok Eng dan Tan Hong, mereka pun lihai. Aku tak peduli yang lain. Aku memilihmu dan tetap menjadi muridmu. Kalau aku tak mau, aku akan ikut kemana kau pergi, suhu, aku siap mati di belakangmu. Haha, sebuah pemaksaan. Kau memaksaku dan membuatku sulit. Begini saja, aku mau menjadi gurumu setelah kau melaksanakan perintahku. Nah, sanggup atau tidak menjalankan perintahku ini. Aku tak akan menolak apapun yang kau berikan. Asal aku menjadi muridmu apapun kulakukan, suhu, perintahlah dan teucu, murid, siap melaksanakannya. Haha, bocah edan. Pertama tak boleh kau menyebutku suhu. Kedua cari dan temukanlah. Pendekar wanita Kiok Eng itu. Ketiga dan keempat kau harus menemukan Tan Hang dan membawa secari kertas bahwakah sudah menemuinya. Kalau semua ini dapat kau laksanakan maka barulah aku menjadi gurumu. Mengerti? Buci tertegun, berkejap-kejap. Akan tetapi ketika ia bertanya bagaimana kalau sebagian saja yang baru terlaksana maka pedagang ini tertawa lebar. Kau belum dapat menjadi muridku sepenuhnya. Kalau begitu belajar dulu pada siapa yang lebih dulu kau temukan. Maksud suhu Kiok Eng atau Tan Hang itu. Eh, kau tak boleh menyebutku suhu, buci, kau belum ku terima murid. Kalau kau hanya bertemu dengan satu di antara dua orang itu maka benar disanalah kau belajar dulu. Bawa surat dariku ini dan mereka tak akan menolak. Akan tetapi aku tak ingin menjadi murid siapapun. Kau membantah? Begini caramu ingin menjadi muridku. Hi, calon murid tak boleh banyak cakap, buci, tinggal sanggup atau tidak. Anak itu mati kutu, menunduk. Kata demi kata yang keluar dari pedagang ini benar-benar menyerangnya. Ia tak dapat membantah. Dan karena inilah calon gurunya yang diharap-harapkan, inilah orang paling tepat yang dipilihnya maka anak itu pun mengangguk dan tak membantah lagi. Kalau saja pria ini tak mampu mengusir siang lunmogal. Baiklah, aku turut semua kata-katamu. Keinginanku lebih besar daripada ketidaksenanganku, suh, eh, pamanfang. Kalau saja kau tak mampu mengusir kakek itu belum tentu aku suka melaksanakan perintahmu. Akanku cari dan kutemukan dua orang itu akan tetapi di mana selanjutnya aku mencarimu, bukankah tugasku harus dilaporkan. Haha, kau dapat mencariku di mana saja, kapan saja. Akan tetapi jangan terlampau percaya diri bahwa begitu cepat tugasmu berhasil. Nah, bawa surat ini dan temui mereka. Kalau belum kedua-duanya kau dapatkan maka tak boleh kau mencari aku laki-laki ini memberikan sepucuk surat dan buci menerimanya mengangguk-angguk. Dia heran kapan surat itu dibuat, juga heran apa isi surat yang demikian ampuh hingga katanya tak akan ditolak. Akan tetapi karena ia pun tak ingin mengetahui apa dan bagaimana isi surat itu, bahkan sebenarnya enggan. Menemui orang-orang yang dimaksud setelah tahu kepandain laki-laki ini maka anak itu menerimanya hambar dan laki-laki itu pun berkelebat lenyap. Aku pergi. Buci bengong terlongong-longong. Mendadak saja ia begitu kagum akan kehebatan pamanfang ini. Ia sendiri memiliki Jou Seng Hui Teng akan tetapi masih kalah dibanding laki-laki ini. Hal itu telah dibuktikannya beberapa hari yang lalu ketika ia mengejar namun tak mampu menyusul laki-laki ini. Jou Seng Hui Tengnya tak berarti apa-apa. Maka ketika ia menarik nafas dalam-dalam akan tetapi sadar akan tugasnya bahwa ia harus mencari pendekar wanita itu dan juga tanhang. Maka anak ini ogah-ogahan naik ke atas karena seluruh pikirannya hanya tertuju kepada pamanfang itu. Ia melangkahkan kaki dengan berat karena sesungguhnya ia ingin cepat-cepat menjadi murid pedagang itu. Ia tak ingin menjadi murid orang lain. Akan tetapi karena menjadi murid pria itu harus mencari dulu dua pendekar ini, Kiyok Eng dan Tan Hang. Maka buci pun naik ke atas dan berjalan setengah hati dengan perasaan enggan. Rumah mungil di puncak itu kosong. Pagarnya yang rendah dan pintu depannya yang tertutup rapat tak menunjukkan tanda-tanda dihuni. Buci tertegun. Akan tetapi karena ia telah di sini dan inilah tempat tinggal pendekar wanita itu, Begitu kata pamanfang maka ia masuk juga dan coba mengetuk pintunya. Akan tetapi benar-benar kosong. Tak ada jawaban setelah tiga kali ia mengetuk. Rumah itu benar-benar sunyi. Dan karena bingung harus mencari atau pergi kemana, Siapa tahu penghuni meninggalkan rumah sebentar maka buci duduk di imperan rumah dan melamun. Angin sepoi-sepoi meniupnya lembut. Hawa pegunungan yang dingin membuat anak ini merasa sejuk dan nikmat. Tak terasa ia pun mulai lenggut-lenggut, tidur ayam. Lalu ketika semua terasa begitu tenang dan nyaman, Angin semakin sejuk meniupnya maka buci pun tertunduk dan benar-benar tidur. Anak ini baru terkejut ketika terdengar lengkingan dan bentakan. Dari bawah gunung terlihat bayangan menyambar-nyambar dan dua orang berpakaian serba merah mengejar seseorang berpakaian hitam. Tiga orang itu menuju puncak dengan amat cepatnya dan bayangan merah. Membentak bayangan hitam. Lalu ketika bayangan hitam berjungkir balik dan turun di halaman rumah itu, buci kaget dan menyembunyikan diri maka bayangan merah menyambar dan berkelebat datang. Ketiganya begitu cepat dan mengejutkan anak ini. Serahkan jiwamu dan bayar kematian nenek meme. Berhenti dan jangan sembunyikan dirimu, Kyo Eng. Hutang jiwa balas jiwa dua bayangan merah berjungkir balik pula dan tampaklah sekarang siapa mereka itu. Buci tertegun betapa mereka adalah wanita yang cantik-cantik, yang pertama berusia 40 lebih sedang, yang kedua lebih muda dan cantik serta gagah, tak akan lebih dari 28 tahun dan keduanya mengibaskan rambut. Hebat sekali, dari ujung rambut itu menyambar tusuk kondi kecil-kecil dan benda berkilauan ini menyambar cepat, meluncur dan menuju wanita berpakaian hitam-hitam itu. Buci membelalakan matu dan tergetar oleh sorot wanita berbaju hitam ini, mencorong dan berkilat bagai seekor naga betina. Lalu ketika wanita itu membentak dan mengibaskan rambutnya pula, aneh maka belasan tusuk kondi kecil-kecil itu rontok ke tanah diiring lengkingan. Aku tak membunuh dan benar-benar aku tak tahu di mana nenek meme. Berulang-ulang, Kukatakan kepada kalian akan tetapi kalian tetap mendesaku, Beng lu. Kalau tak ingat kau masih adikku tentu kau benar-benar kubunuh, kering-kering belasan tusuk kondi itu rontuh dan kini berhadapanlah tiga orang wanita itu dengan wajah berbeda-beda. Yang berpakaian serba merah begitu beringas dan berapi-api sementara yang berbaju hitam berkilat akan tetapi tampak mengendalikan kemarahannya. Buci tak tahu siapa mereka namun perhatiannya lebih tertarik pada wanita baju hitam itu. Inilah kiranya Kiok Eng, pendekar wanita itu. Maka ketika ia berdebar dan lebih banyak memandang wanita ini, wanita itu tampak gagah dan tak kalah cantik maka Buci mendengar bentakan dan tudingan marah. Satu di antara dua wanita baju merah meledak-ledak. Kau tak mungkin dan tak masuk akal jika tak membunuh nenek Memei, Kiok Eng. Kau menaruh dendam dan sakit hati atas silangnya putramu. Tak usah banyak cakap, kau atau aku yang mati lalu ketika wanita ini mencabut pedangnya dan menusuk ke depan, di susul wanita kedua yang usianya empat puluhan itu maka wanita baju hitam mengelap dan menjadi marah. Dia membentak dan menyangka akan tetapi dua orang lawannya tak mau percaya. Dan, ketika apa boleh buat harus membalas dan berkelebatan pula, bayangan merah telah mengelilingi dan menyambar-nyambar maka Buci menjadi silau oleh gerakan pedang yang begitu cepatnya. Keringplak pendekar wanita itu menangkis terpental dan Buci membelalakan mata. Hanya dengan tangan telanjang wanita itu menghalau lawannya. Dan ketika lawan memekik dan semakin buas, memaki dan meledakan rambut berulang-ulang maka Buci ternganga dan kagum bukan main. Tiga wanita itu kiranya orang-orang hebat yang tidak sesuai dengan gemulai dan lemahnya tubuh mereka. Mulailah pertandingan berjalan sengit. Bentakan dan makian menjadi satu. Dan ketika tiga bayangan berkelebat demikian cepat, Buci mengeluh dan merasa pening. Akhirnya ia menonton dengan mulut ternganga betapa bayangan hitam akhirnya menyambar-nyambar lebih lebar dibanding bayangan merah. Akhirnya anak ini tahu pula betapa dua bayangan merah itu adalah sepasang ibu dan anak, yang muda bernama Bengli. Tapi sementara yang tua disebut Bibi Ming, begitu anak ini mendengarnya. Dan ketika pertandingan berjalan begitu cepatnya sementara rambut dan pedang terpental bertemu sepasang lengan wanita baju hitam maka Buci melelet. Kan lidah dan kagum bukan main bahwa orang yang dicarinya ini memang benar-benar lihai. Akan tetapi anak ini harus berhati-hati pula. Setelah dua wanita itu mengeluarkan jarum-jarum rahasia dan menyerang semakin sengit, begitu sengit hingga berkesan adu jiwa maka beberapa jarum yang terpental melesat ke arahnya. Buci harus mengelak atau membuang kepala dengan cepat kalau tak ingin disambar. Sebenarnya dia harus semakin menarik kepala menyembunyikan diri. Akan tetapi dasar seorang bocah dan merasa asik sekali, tontonan itu benar-benar menarik dan mendebarkan akhirnya hujan senjata rahasia yang berhamburan ketubuh wanita itu terpental dan celakanya menyambar lagi, menancap di pundak. Aduh! Jeritan Buci mengejutkan yang bertanding dan serentak semuanya menoleh. Wanita baju merah berkelebat dan berjungkir balik menuju tempat persembunyian anak ini, kaget dan heran melihat seorang anak laki-laki berada di situ. Akan tetapi menyangka seorang bocah pelayan, lagi pula mengira anak itu hendak disuruh majikannya berbuat curang maka ia yang sedang marah tak dapat merobohkan. Lawan malah menggerakkan kakinya dan menendang hingga Buci mencelat terguling-guling. Keluar, jangan bersembunyi seperti kecoa busuk. Kau hendak disuruh majikanmu berbuat curang, ya, mengacau atau membagi perhatian kami, des-des dan anak itu yang terlempar dan terguling-guling akhirnya mengeluh dan semakin kesakitan dan tiga wanita itu tahu-tahu telah berkelebatan mengurungnya dan berseru tertahan betapa wajahnya mirip Tan Hong. Buci terhuyung bangun dan terkejut betapa serentak tiga wanita itu menudingnya. Kau, Tan Hong cilik. Benar, ia bagai pinang di belah dua. Buci tertegun dan terheran-heran dan ia memang tak tahu betapa wajahnya mirip benar dengan ayah kandungnya. Beng Li, wanita yang menendangnya itu sampai mundur mebelalakan mata. Seng ibu juga terkejut dan gemetar menuding. Akan tetapi ketika wanita baju hitam menyambar dan mencengkeram anak ini, kiok yang berubah pucat maka wanita itulah yang bertanya dan menggigil. Kau, siapa kau dan ada apa di tempat ini? Bagaimana tahu-tahu bersembunyi dan disangka pelayanku? Buci tergetar, melihat wajah dan bola matu yang membelalak lebar itu. Entah kenapa mendadak wanita ini menangis, jari-jari yang mencengkeram itu menggigil hebat. Dan ketika ia diam saja merasa bengong, buci masih tertegun maka wanita baju merah berkelebat pula menarik punggungnya. Kau, tanhang cilik yang pura-pura bersembunyi. Hayo katakan bahwa majikanmu menyuruhmu di sini dan jangan berpura-pura. Tutup mulutmu kiok yang membentak. Ia bukan pelayan dan penghuni liangsan, bengli. Kami tak usah berpura-pura kalau benar pelayanku. Lepaskan dan biar ia menjawab dulu pertanyaanku. Wanita itu menyambar dan buci tertarik kembali. Saking kuat dan marahnya maka baju punggungnya robe, anak itu berteriak tertahan. Dan ketika wanita baju merah menjadi gusar dan merampas pula, gagal dan sang ibu melompat maka bibiming hampir saja menarik anak itu merampas buci. Anak ini tiba-tiba menjadi rebutan. Lepaskan buci berseru dan meronta. Aku bukan boneka, Sam Wili Hiap, tiga wanita gagah, aku manusia dan bukan barang mainan. Akan tetapi wanita baju hitam mengeramnya kuat. Di antara semuanya tentu saja kiok yang wanita ini yang paling terguncang, anak itu mirip suaminya Tan Hong. Maka ketika ia menggigil dan bertanya siapa anak itu, dari mana dan bagaimana tahu-tahu berada di situ maka buci terharu bukan main melihat betapa wanita ini sudah bercucuran air mata. Kau, katakan kepadaku siapa dan dari mana. Bagaimana pula berada di rumah ini seperti iblis. Aku buci, datang mencarimu tapi waktu itu tak ada di rumah. Buci? Ya, buci, Li Hiap, Sabuci. Aku datang atas suruhan paman Fang yang menitipkan sepucuk surat. Buci merogoh sakunya dan ia tak melihat betapa tiba-tiba wanita itu kecewa. Wajah yang semula penuh harap dan begitu tegang mendadak lemas kembali. Ternyata anak ini anak mongol. Maka ketika anak itu memberikan suratnya dan wanita itu menerima acuh, buci heran mendadak wajah yang dingin itu berubah lagi. Tulisan tangan di sampul surat membuatnya kaget. Ayah. Buci tercekat. Baru saja ia mengulurkan tangannya tahu-tahu surat itu sudah berpindah tempat. Tanpa babibu lagi surat itu disobek dan dibaca. Dan ketika alis yang terangkat itu menjelirip panjang, wajah yang semula gelap mendadak terang berseri-seri maka buci tergetar betapa wanita ini tiba-tiba terkekeh. Buci menyangkat tiba-tiba wanita ini menjadi gila, apalagi menuding dan berseru padanya. Kau, Hei Hei, kau Cip Kong. Kau anakku. Ah, berapa lama kita berpisah, Kong Ji, anak Kong, tahu-tahu kau muncul mengejutkan ibumu. Aku ibumu lalu ketika buci disambar dan dipeluk, diciumi maka bukan anak ini saja yang terkejut melainkan Bengli dan ibunya ikut membelalakan mata. Buci bengong dan terkesima akan tetapi tiba-tiba dia menjadi ngeri. Wanita ini gila, benar gila. Maka ketika ia meronta dan melepaskan diri, ciuman itu disusul hujan air mata maka ia melompat mundur dan menggigil, kini jarinya ganti menuding. Li Hiap. Kiok Eng Li Hiap, apat katamu ini? Kau, kau ibuku? Aku anakmu? Bagaimana kau yakin? Jangan bicara yang bukan-bukan, tunjukkan bukti dan jangan sembarangan. Ah, kau Cip Kong, memang anakku. Surat ini buktinya dan tak mungkin keliru. Marilah, aku ibumu, nak, wajahmu mirip benar dengan ayahmu Tan Hong. Aku, ibu, ah, telah merindukanmu bertahun-tahun. Kawan aku lalu ketika buci disambar dan dipeluk kembali, kini wanita itu mengguguk maka sejenak buci terguncang dan membiarkan saja dirinya diremas dan diciumi. Ia masih setengah percaya setengah tidak karena semuanya begitu tiba-tiba. Akan tetapi ketika ia bingung diaku secepat itu, apakah isi surat itu mendadak dua wanita itu berkelebat dan menyambarnya dari kiri kanan, ia direbut. Hei ibuci terlepas dan tahu-tahu di tangan Beng Li. Wanita inilah yang merampasnya sementara seng ibu menyerang Kiok Eng. Dan ketika wanita itu berkelit dan terkejut menghindar, saat itulah buci berpindah tangan maka Beng Li terkekeh dan berseru ganas. Kiok Eng, kau dulu membunuh puteraku, dan sekarang anakmu ini muncul. Hei hei, enak benar menerima ini sementara kau telah membunuh pula nenek meime. Siapapun anak ini tak boleh kau mengaku ibunya. Aku akan membunuh lalu ketika secepat kilat wanita itu menurunkan tangannya menghantam kepala buci, anak ini kaget bukan main. Maka secepat itu anak ini menggigit dan menyembunyikan kepala di leher orang. Dan ketika Beng Li berteriak tak menyangka, saat itulah Kiok Eng berkelebat. Maka wanita itu menghajar pundaknya, kiam cilang atau tangan pedang melesat lurus. Lepaskan dan jangan bunuh anakku. Hebat yang terjadi. Karena tak menyangka anak itu tiba-tiba menggigit dan membenamkan kepala di bawah lehernya, pukulan luput dan saat itulah kiam cilang menyambar. Maka Beng Li menjerit. Wanita ini terbanting dan buci terlempar sementara bibi Ming berseru keras. Wanita itu membentak dan menyerang Kiok Eng, pedang di tangan kanannya menusuk tulang belikat. Dan karena gebrakan ini berlangsung hampir sama cepat, Beng Li menjerit sementara Kiok Eng mengaduh. Maka wanita baju hitam itu terhuyung dan belakang pundaknya robe, berdarah. Akan tetapi Ming Ming atau wanita itu tak mau menunda serangannya lagi. Ia melengking dan memaki betapa puterinya roboh, Beng Li patah tulangnya bagai dibacok pedang ampuh. Dan ketika ia menerjang dan menyerang Kalap, Kiok Eng menahan sakit di belikat kanannya maka ia mengelak maju. Mundur sementara lawan mengejar dan berkelebatan cepat. Kau melukai adikmu Beng Li, kau menghancurkan perasaan kami lagi. Ah, ku bunuh atau kau bunuh aku, Kiok Eng, aku akan mengaduh jiwa sampai satu di antara kita roboh pedang menyambar-nyambar naik turun sementara rambut juga meledak dan menyabet bagai kawat-kawat baja. Ming Ming atau wanita ini marah bukan main melihat puteranya luka, ia menyerang bagai orang kesetanan. Akan tetapi karena Kiok Eng lebih liai dan ilmunya lebih beragam, mengelak dan berkelit sana-sini sambil menggerakkan tangan kirinya maka Kiam Chiang atau tangan pedang itu menangkis terpental pedang di tangan lawannya. Bu Chi terbelalak pucat melihat wanita yang mengaku ibunya itu menahan sakit sambil membalas lawan. Pergilah, pergi kalian. Berulang-ulang ku katakan aku tak tahu menahu dan membunuh nenek Mei Mei, Bibi Ming. Kalau aku membunuh kenapa mestiku sangkal? Aku bukan pengecut, pergi dan jangan ganggu pertemuanku dengan anak kandungku itu. Akan tetapi wanita itu melengking-lengking. Semakin diusir semakin ia marah. Ia benar-benar nekat meskipun pedangnya berkali-kali terpental. Dan ketikalah membentak dan menggigit bibir Minahan penasaran, sesungguhnya ia kalah tinggi dibanding lawannya maka Beng Li wanita itu berteriak, ternyata puterinya ini masih dapat berseru meskipun kesakitan. Bunuh dan serang anak siluman itu. Kejar dan serang dia, ibu, biar Kiok Eng tahu bagaimana rasanya hati seorang anak dibunuh. Buci terkejut. Tiba-tiba wanita baju merah itu memekik dan memutar tubuhnya, pedang yang semula menyambar-nyambar dan naik turun menyerang wanita baju hitam mendadak meluncur ke arahnya. Dan ketika ia terkejut dan otomatis mengelak, Jou Seng Hui Tengnya bekerja maka Kiok Eng terkejut dan mementak wanita itu. Bibi Ming, anak tak tahu urusan orang tua. Jangan serang atau kupukul kau. Pukulah wanita itu memekik, kaget mengejar buci. Anak ini harus kebunuh, Kiok Eng. Kau harus sama-sama merasakan bagaimana tak punya anak. Keparat wanita itu melengking. Kau tak dapat diberi hati, bibi, kalau kau menyerangnya maka. Akulah lawanmu, terang tangan pedang bertemu pedang dan kali ini wanita itu menjerit. Ia terpelanting oleh kerasnya Kiam Chiang yang begitu hebat, bergulingan meloncat bangun dan kaget serta marah. Akan tetapi ketika puterinya kembali berteriak dan ia memekik maka wanita itu meloncat lagi menerjang buci, anak inilah sasarannya. Kau bocah siluman membawa bencana. Mampus dan pergilah ke neraka. Buci lagi-lagi terkejut. Tentu saja ia tak tahu menahu urusan orang-orang tua sepuluh tahun yang lalu, betapa Kiok Eng membunuh anak Gengli tanpa sengaja, membuat wanita itu keguguran. Maka ketika ia berkelit akan tetap pisang ibu berkelebat maju, kembali menangkis dan mementahkan pedang maka anak ini berseru bahwa tak perlu ia dilindungi. Aku dapat menyelamatkan diri kalau hanya diserang dan menerima bacokan pedangnya. Mundur dan biarkan ia mengamuk sampai habis tenaganya. Kiok Eng tertegun, memelalakan mata. Tentu saja ia tak tahu bahwa buci adalah murid siang lunmogal. Biarpun tidak memiliki kepandainya akan tetap Pijong Seng Hui Teng yang dimiliki anak ini hebat. Berkelit maju mundur dan membuat pedang menusuk. Angin kosong menjadikan wanita itu gusar, Beng Li juga terkejut. Dan ketika beberapa jurusanak ini mampu menyelamatkan dirinya, akan tetapi lama-lama tentu saja kewalahan dan tak mungkin menghindar terus. Maka Kiok Eng berkelebat dan tak tahan melihat putranya diancam bahaya. Mundur dan menyingkirlah dan biarkan ibumu menghadapi wanita siluman ini, plak ring dan pedang yang tertolak dan akhirnya patah membuat Ming Ming terhoyung pucat. Dan Kiok Eng menghentikan gerakan berdiri gagah. Ia menahan sakit di belikat kanannya dan menuding, telunjuk kiri itulah yang dipakai. Nah, pergi dan tahu dirilah atau aku benar-benar membunuh kalian. Cukup semuanya ini, bibi Ming. Sekali lagi aku bersumpah tak membunuh nenek Meme dan justeru aku melacak pembunuhnya kalau benar-benar ia terbunuh. Ming Ming, wanita itu menangis terseduh. Saat itu di belakang Kiok Eng dan Bu Chi berkelebat bayangan putih, Beng Li tahu-tahu lenyap. Dan ketika wanita itu melihat dan berserut tertahan, seduh sedangnya menjadi jadi maka ia membalik dan lari turun gunung. Bayangan itu berkelebat dan lenyap di bawah. Sini. Hei Ibu Chi terkejut. Puterimu, bibi. Ia masih di. Akan tetapi anak itu terkejut. Beng Li wanita itu. Tak ada di situ lagi, dan ketika Kiok Eng juga terkejut namun maklum apa yang terjadi, menarik napas panjang dan mengeluh maka wanita ini terhuyung dan tiba-tiba roboh. Bu Chi kaget, ia melihat wanita ini menyeringai sakit dan menopang tulang melikatnya dengan tangan kiri. Susah payah ia menahan dan merintih-rintih. Akan tetapi ketika ia cepat bergerak dan membantu wanita itu, Kiok Eng terisak maka wanita itu meminta agar dibawa ke dalam. Tolong, tolong bawa ibumu ke dalam. Ah, sakit hati ini, Kong Ji, sepuluh tahun bermusuhan tiada habisnya. Dan kau tiba-tiba datang. Ayahmu, UGH, bawa ke dalam dan telungkupkan aku di sana. Bu Chi berdebar, semburat merah. Ia merasa panas mendengar wanita itu mengaku ibunya. Ada perasaan girang akan tetapi juga ragu. Siapa tak senang menjadi putera wanita lihai ini? Ia pun pasti bangga. Akan tetapi menolong dan tak banyak bicara, tiba-tiba mengangkat dan memanggul wanita itu di atas pundaknya. Maka Kiok Eng kagum dan berseri. Seri. Sakit dan segala yang berkecamuk mendadak hilang sekejap. Kau, ah, kuat sekali. Bagus, bawa dan turunkan aku di situ, Kong Ji. Kau kuat sekali. Aduh, bangga ibu padamu. Anak ini semakin merah. Untunglah ia sudah tiba di dalam dan mendorong pintu depan, melihat bangku panjang dan meletakkan wanita itu di situ. Lalu ketika ia diperintahkan menyobek sebagian baju wanita itu, dipakai bebat atau penahan luka. Maka ia pun melaksanakan tugasnya akan tetapi, menyobek bajunya sendiri. Brett. Kiok Eng terbelalak dan mengeluh bangga. Ia merasa sayang kenapa anak itu merobek bajunya bukan baju orang lain, terisak dan terharu bukan main. Akan tetapi ketika secepatnya ia sudah dibebat dan sebentar kemudian obat luka ditelan pula, Bu Chi mengambilkan air minum dan memberinya seteguk maka ia bangkit dan bersandar dinding. Air matuk itu pun tiba-tiba membanjir. Kong Ji. Bu Chi tergetar dan tertusuk dalam. Ia diraih dan tahu-tahu didekap wanita ini. Dan sebelum ia meletakkan gelas itu di atas meja maka pendekar wanita ini mengguguk dan mengguncang-guncangnya. Kau, dari mana dan kemana saja selama ini? Di mana kau menghilang? Ah, bertahun-tahun aku dan ayahmu mencari, Kong Ji, akan tetapi selama itu pula gagal. Kami menyangka kau dibunuh nenek meme. Anak ini menggigil dan cengkeraman serta cuman itu menggetarkan hatinya. Ia hampir larut dan menangis pula, tak terasa matapun basah. Akan tetapi ketika ia melepaskan diri dan bertanya benarkah wanita itu ibunya, bagaimana bisa begitu dan apa buktinya maka Kiok Eng menghentikan tangisnya terkejut sejenak. Buktinya, HMM, kau mirip ayahmu Tan Hong, apalagi. Tidak, aku tak mengenal siapa itu ayahku kecuali Raja Sabulai. Seng ibu tertegun, meremas surat yang ada di saku baju. Akan tetapi karena isi surat tak boleh diketahui anak ini, ia pun bingung mendadak ia berseru teringat sesuatu. Baik, ada bukti yang lain. Di dadamu ada toh. Berbentuk bintang, Kong Ji, benar atau tidak bukti terkejut, gemetar. Benar atau tidak pertanyaan itu diulang, anak ini pucat. Lalu ketika bukti mengangguk namun bertanya lagi di mana tanda itu maka Kiok Eng tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya dan merobek baju bagian kanan putranya. Benda itu di sebelah kanan dadamu. Nah, biar kulihat betul atau tidak dan ketika anak ini menjeret dan menubruk ibunya, Seng ibu telah merobek dan melihat itu maka bukti tak sangsi lagi dan ia pun meledak dan memeluk ibunya ini. Keduanya bertangisan penuh bahagia. Ibu, Kong Ji, tak pelak lagi anak ini pun roboh dan lungulai dipelukan ibunya. Kini buci benar-benar yakin bahwa dia berhadapan dengan ibu kandungnya sendiri. Inilah ibu yang dicari-carinya itu. Ia memang bukan anak Mongol. Dan ketika mereka bertangis-tangisan dan saling dekap, berulang-ulang Kiok Eng mencium dan mermas putranya ini akhirnya wanita itu. Mendorong mundur putranya yang mengagumkan ini, teringat betapa putranya mampu menyelamatkan diri dari hujan serangan bibiming. Kau, siapa dan bagaimana gurumu, putraku? Kau sekecil ini sudah dapat melindungi dirimu sendiri? Ah, pasti gurumu seorang lihai. Mana dia dan apakah kau datang seorang diri? Buci mengusap air mata, bahagia, benar-benar bangga dan bahagia sekali bahwa ibunya ini seorang yang begitu lihai. Ibunya benar-benar seorang pendekar wanita mengagumkan. Akan tetapi ditanya gurunya dan kening itu pun berkerut, mendadak sepasang matanya berapi. Maka anak ini berkata bahwa gurunya adalah musuhnya juga. Kata-katanya mengejutkan sang ibu yang tentu saja terbelalak dan berubah. Guruku adalah musuhku. Bertanya tentang dia membuatku sakit, ibu. Dia jahat dan tak pantas disebut guru. Kau, siapa gurumu itu siang lunmogalapa? Benar, ibu, kakek gundul keparat itu. Dialah guruku akan tetapi hanya ilmu meringankan tubuhnya saja yang mauku pelajari. Itulah sebabnya mana pantas ia menjadi guruku. Ia kakek seluman. Seng ibu mencelat dan menahan sakit di belakang punggung. Hampir tak percaya bahwa putranya adalah murid kakek iblis itu maka wanita ini berseru keras. Ia betul-betul kaget sekali. Dan ketika buci memandang ibunya dan ikut terkejut, rupanya ibunya ini mengenal kakek itu maka ia menggeleng bahwa tak perlu ibunya khawatir. Di bawah gunung hampir saja ia membunuhku. Akan tetapi semuanya sudah lewat. Ibu, aku sudah menemukan guruku yang paling baru, guru yang hebat. Tidak, nanti dulu. Bagaimana kau bisa berada di tangan kakek Jahanam itu? Kapan kau ikut dia? Aku tak tahu, ibu. Buci mengerutkan kening. Aku sudah bersama ayahku Reja Sabulai sejak kecil. Kapan aku ikut? Tentu saja sejak kecil. Kau tampaknya kenal baik dengan kakek itu. Kenal baik? Tentu saja. Dulu ia menangkap dan menawan ibumu ini ketika muda. Ia jahat dan berbahaya dan bagaimana tiba-tiba kau bersamanya? Aku tak tahu, tapi ayahku Sabulai tentu tahu. Tidak, jangan sebut-sebut lagi nama itu. Ayahmu adalah Tan Hong, puteraku, bukan orang lain. Kau adalah Cip Kong dan namamu Tan Cip Kong. Sekarang bagaimana kakek gundul itu hendak membunuhmu di buah gunung kiokeng berapi api dan wanita ini marah sekali mendengar cerita putranya. Tentu saja ia menjadi curiga dan heran bagaimana kakek mongol itu tahu-tahu membawa putranya. Ada apa dibalik ini? Dan ketika ia bertanya bagaimana kakek itu hendak membunuh, diam-diam terkejut dan gusar bahwa kejadiannya di bawah gunung. Maka buci menceritakan kepada ibunya tentang bahaya maut itu, sejak ia dikejar-kejar dan hampir tertangkap beberapa hari yang lalu. Mula-mula ia melihatku di dekat kota raja, berseru dan memanggil dan saat itulah aku terkejut. Akan tetapi karena aku tak mau pulang dan membelokan langkah maka ia mengejar dan kami berkejar-kejaran. Seng ibu berdebar, terbelalak. Lalu? Lalu aku lari terus, ibu, kakek itu marah-marah dan membuatnya liku seakan terbang. Ia membabat. Dan meroboh-robohkan seisi hutan. Baru setelah ia menyebut nenek meme tiba-tiba aku berhenti. Berhenti? Kakek itu tidak menerkamu tentu saja, ibu, akan tetap biju seng hui. Tengku bekerja. Aku melejit dan mengelak terkaman-terkamannya hingga luput. Hektometer seng ibu menyambar dan mencengkeram puterannya ini, seolah-olah melindungi. Keadaanmu berbahaya, Kongji, kau tak memiliki ilmu silat. Benar, dan karena itu lari lagi. Kakek itu tak mau bicara terus terang tentang nenek meme. Aku lalu dikejar dan ia menyumpah-nyumpah sepanjang jalan. Hektometer-hektometer, lalu bagaimana kau tiba-tiba selamat di sini? Aku berlomba dengannya, ibu, kalau ia tak mengeluarkan sihir dan membuat aku lari di tempat. Tentu tiga hari tiga malam ia belum berhasil menangkapku. Lari di tempat. Ya, ia membentak dan mengerahkan sihirnya. Ia berseru bahwa aku lari di tempat. Dan ketika aku terkejut dan lari di tempat maka ia terbahak dan menyambarku. Tak boleh itu terjadi seng ibu membentak dan seolah-olah menghadapi peristiwa itu. Kalau ia mengganggumu ibu yang akan menghadapinya, Kongji, biar mampus kakek itu. Terima kasih, anak ini tersenyum. Akan tetapi sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi, ibu. Tiba-tiba terdengar suara suling dan bentakan sihirnya pecah. Hektometer seng ibu mengangguk, teringat sesuatu. Lanjutkan, puteraku, keadaanmu benar-benar berbahaya dan menjekam. Ya, akan tetapi suara suling menyelamatkan aku. Maka ketika aku dapat bergerak dan lari lagi maka ku tinggalkan kakek itu dan keparat itu mengutuk caci. Dan kau langsung kesini? Benar, ibu. Waktu itu sudah ada maksud di hatiku untuk keliangsan. Aku, eh, aku bertemu. Seorang sahabat yang amat mengagumkan. Aku bertemu Paman Fang. Dia itu. Hai hik, aku tahu. Orang ini yang menolongmu, Kong Ji, akan tetapi jangan sebut Paman Seng ibu terkekeh, geli memotong kata-kata putranya dan buci tentu saja tertegun. Akan tetapi ketika dia mengangguk dan justru berseri maka ia berkata bahwa itulah gurunya yang menjadi idola. Benar, aku tak menyebutnya Paman. Sekarang Suhau, guru. Itulah guru baruku, ibu, ia hebat dan benar-benar mentakjubkan. Kakek gundul begitu jerih ketika melihatnya. Ia tiba-tiba ngacir dan mengeluh begitu disuruh pergi. Kakek itu jinak. Seng ibu terpingkal, kali ini terkekeh-kekeh. Begitu gelinya wanita itu hingga buci menghentikan ceritanya. Seng ibu sampai menangis begitu geli. Dan ketika ia terkejut dan penasaran, bertanya kenapa ibunya terpingkal maka wanita ini menghentikan tawanya mencium kening putranya itu, berseri dan begitu gembira. Ketahuilah, tentu saja kakek itu tak berani macam-macam bertemu orang ini. Sahabat yang kau temui itu adalah jago nomor satu di kolong langit ini, kakek keparat itu bukan apa-apa dengannya. Dan karena ia pernah dirobohkan dan pecundang di tangan pendekar ini maka siang lunmogal gentar dan tak mungkin banyak tingkah. Tapi ia pedagang, bukan pendekar buci terkejut. Hei hei, inilah bodohmu. Ia itu tak mau dipuji dan disanjung, puteraku, ia orang rendah hati yang selama ini ku kenal. Ia bukan sekedar pendekar atau pedagang melainkan juga pangeran. Pangeran buci kaget bukan main. Dia itu pangeran, ibu. Kau tidak main-main hektometer, untuk apa ibumu main-main? Ia benar. Benar seorang pangeran, puteraku, meskipun tidak berarti asalnya darah biru. Ia tadinya orang biasa akan tetapi diangkat pangeran oleh mendi yang seri baginda lama. Orang ini jasanya amat besar terhadap negara, dan satu di antara musuh negara yang hampir menyemsarakan rakyat jelata adalah kakek gundul siang lunmogal itu. Akan tetapi ia bertemu laki-laki ini, roboh dan terusir dan selanjutnya seri baginda menganugerahkan gelar kebangsawanan itu kepada pria itu. Ia bukan sekedar pendekar melainkan juga pangeran. Buci bengong terlongong-longong dan tiba-tiba saja berdebar keras. Pangeran. Calon gurunya itu seorang pangeran. Luar biasa sekali, dan ia akan terangkat derajatnya menjadi murid pangeran ini. Bukan main. Maka ketika ia terkejut dan terkagum-kagum, seng ibu tertawa maka ia mendesis bahwa tak disangkanya sama sekali bahwa Paman Fang itu seorang pangeran. Mengagumkan, dan ia begitu rendah hati. Ah, teringat aku ketika dikuisin, ibu, betapa ia duduk sekereta dengan aku. Waktu itu kami ditangkap dan dibawa menghadap lem tuijin. Lem taijin. Ya, wali kota kuisin. Aku membuat gara-gara ketika membeli seekor ikan tanpa enam ribu tel buci menceritakan itu dan seng ibu berkerut kening. Akan tetapi ketika ibunya mengangguk-angguk dan tersenyum lebar maka ia memeluk puteranya ini penuh haru. Semuanya ini gara-gara kakek gundul itu. Kalau ia tak mengejar dan kau nelarikan diri tentu tak berakal terjadi itu, puteraku. Akan tetapi dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu? Ibu kira dari mana? Hektometer, memangnya pemberian raja sabulai tidak. Kalau begitu dari mana? Masa kau? Hi, tidak, aku tak mendiri. Wang itu ku dapatkan secara baik-baik, ibu, dari pui Wangwe anak ini memotong dan seng ibu tertawa. Memang ia akan mengatakan itu akan tetapi buci mendahului, ia terkekeh. Dan ketika anak ini cemberut namun kagum betapa gigi ibunya bagai mutiara berderet, sebuah lesung pipi tersembuh pula di sudut bibirnya maka anak ini memuji bahwa ibunya cantik, dan pujian itu pun terlontar begitu saja. Ibu cantik. Kyokeng terkejut. Ia menghentikan tawanya memandang puteranya ini, pandang matanya tiba-tiba tajam menyelidik. Dan ketika anak itu terkejut kenapa pujiannya meluncur begitu saja, seng ibu tampaknya tak senang maka ia meminta maaf bahwa ia tak bermaksud apa-apa. Hektometer, tidak, ibu tak marah. Akan tetapi ah, benarkah ibu cantik, Kongji? Sejak kapan kau mengenal kecantikan wanita? Aku tak tahu, namun ibu memang cantik. Lesung pipit ibu melebih ibu Kayima, anak ini malu-malu, membandingkan ibunya sendiri dengan ibu angkatnya di Mongol itu. Dan ketika seng ibu bertanya siapa itu Kayima, buci menarik nafas dalam maka ia berkata bahwa itulah ibunya selama di perkemahan bangsa Mongol, istri Sabulai. Ia baik kepadaku, dan di alas satu-satunya ibu yang kusayang dan menyayangi sewaktu masih di sana. Lihat, tusuk rambutnya ini pemberiannya, ibu, dia benar-benar baik dan amat sayang pada ku buci mengeluarkan tusuk rambut itu dan kiok yang memandang terharu. Ia merasa bersyukur bahwa puteranya berada di tangan istri Sabulai. Akan tetapi teringat kakek gundul sianglun monggal akhirnya ia minta puteranya bercerita sewaktu masih di sana. Dan buci pun lalu bercerita, seng ibu mendengarkan baik-baik. Begitulah, seng anak akhirnya menutup. Berburu dan menunggang kuda adalah pekerjaanku sehari-hari, ibu, juga melatih jauh seng hui teng itu. Akan tetapi ketika kakek itu memaksa dan menyuruh aku mempelajari ilmu silatnya maka aku pun menolak, berontak. Dan akhirnya aku minggat setelah ayah Sabulai sendiri menuruti kakek itu. Hektometer, untung sekali, syukur kau tak mempelajari silatnya. Kakek ini memang jahat dan keji, puteraku, juga ganas. Dulu muridnya Witok sampai tertimpa bencana. Siapa itu Witok? Putera Seri Baginda dari Selir, akan tetapi sekarang lewas dan kakek itu rupanya tertarik padamu. Hektometer, untung kau tak menjadi muridnya akan tetapi bagaimana kau tiba-tiba berada di tempat suku bangsa itu. Aku tak tahu. Tentu ayah Sabulai dan ibu Kayima tahu. Hektometer, ayahmu adalah Tan Hong. Biar lain kali kita selidiki ini, puteraku, pasti ada apa-apa di balik ini. Benar, pasti ada apa-apa. Dan, dan ayahku itu ada di mana, ibu, kenapa tak kelihatan? Bukankah ia pun menghuni Liang San? Dan nenek Memei Buci tiba-tiba teringat. Siapa nenek ini dan betulkah dia neneku? Seng ibu tiba-tiba murung dan Buci heran melihat dua titik air mat mendadak meluncur turun. Begitu ditanya di mana Seng ayah tiba-tiba ibunya ini menangis. Dan ketika ia terkejut dan merasa heran. Maka Seng ibu terseduh dan menyambar serta memeluk dirinya. Ayahmu, dia, ah, aku berdosa padanya, Kongji. Kami sering bertengkar hebat dan akhirnya ia meninggalkan tempat ini. Aku setengah mengusirnya. Dia, dia pria yang baik. Buci terkejut. Ibunya segera mengguguk dan tangis itu pun begitu kuat. Kedua pundak ibunya berguncang-guncang. Dan ketika ia berdebar namun membiarkan saja, ibunya meremas dan mencium wajahnya berulang-ulang. Akhirnya tangis itu pun terhenti tinggal sedusa dan biasa. Buci terbelalak dan memandang ibunya penuh. Kau ingin tahu tentang ayahmu, bukan? Dan kau tentu ingin tahu pula siapa nenek Memei ini. Ya, dan, dan dua wanita tadi. Kenapa ibu bermusuhan dengan mereka padahal ibu menyebutnya Bibiming dan adik Bengli? HMMM Kiokeng menarik napas panjang-panjang. Peristiwanya lama dan terjadi secara tak sengaja, Kongji, yakni ketika kau baru lahir. Anak ini berdebar, tiba-tiba merasa tegang. Bibiming adalah ibu teriku juga sementara Bengli adalah adikku satu ayah, seng ibu melanjutkan dan Buci mendengarkan penuh perhatian, begitu serius. Dun ketika ibunya menarik napas panjang lagi dan mulai bercerita maka Buci hampir tak mengangkat kakinya dari tempat itu. Peristiwa ini dimulai ketika kau lahir. Akan tetapi ketika tepat bersama itu datanglah mereka maka kejadian tak diduga membuat ekornya berlarut-larut dan tanpa sengaja aku membunuh anak dirahim Bengli. Buci pucat, melihat ibunya mengusap air matu dan tubuh ibunya tiba-tiba tampak menggigil. Seng ibu berhenti dan anak ini mendengarkan tanpa memotong, ia benar-benar tertarik. Dan ketika ia pun tidak bertanya sementara seng ibu terisak tertahan maka ibunya melanjutkan lagi ceritanya itu. Awalnya bermula dari kesalahpahaman Bengli. Ia, ia mengira ibunya disakiti. Hektometer, siapa yang menyakiti, ibu? Apakah yang ibu maksud adalah bibiming itu? Kau harus menyebutnya nenek, bukan bibi. Sedangkan Bengli adikku itu haruskah sebut bibi. Yaya, apakah bibi Bengli mengira ibunya disakiti, siapa yang menyakiti? Yang menyakiti adalah ayahku, kakakmu. Akan tetapi karena kakakmu tak melakukan apa-apa dan Bengli hanya salah paham maka bermula dari itulah semua kejadian berasal. Kakeku? Siapa kakeku, ibu? Dia itukah ayahmu? Benar, ayahku adalah kakekmu. Bibimu Bengli mengira ayahku menyakiti ibunya, ia marah-marah kemudian datang ke sini. Nanti dulu, tadi ibu menyebut bibi Bengli adik satu ayah. Kalau begitu apakah kakeku beristori dua? Hektometer, tidak dua, Kongji, melainkan tiga. Tiga? Metuk keranjang sekali. Aku teringat Raja Sabulai yang istrinya banyak. Apakah dia juga seorang Raja? Kioeng semurat merah, sejenak tertampar. Akan tetapi menggeleng dan menarik napasia berkata bahwa ayahnya bukanlah Raja. Kaketmu bukanlah Raja, akan tetapi pangeran. Hih, sama dengan calon guruku itu. Paman Fang juga pangeran. Hektometer, sebaiknya tak usah bicara ini. Seng ibu mengelak, salah-salah bisa ketahuan. Yang perlu kau dengarkan adalah sebab mula permusuhan ibu, puteraku, kenapa bibimu Bengli memusuhi habis-habisan dan tadi menghendaki kau dibunuh. Benar, ia kejam. Tadi aku hendak dibunuhnya. Kioeng mengerutkan kening. Tiba-tiba puteranya ini gemar memotong dan membuat ia jengkel. Maka menegur agar tak banyak dipotong, buci mengangguk. Maka anak itu sadar bahwa ia harus mendengarkan saja. Seng ibu belum selesai bercerita. Maaf, aku lupa. Aku tertarik, ibu, akan tetapi juga penasaran. Baiklah nanti kewajukan pertanyaan kenapa aku penasaran. Seng ibu mengerutkan kening akan tetapi melanjutkan ceritanya lagi. Peristiwa di Bukit Angsa dimulai sampai akhirnya keliangsan. Betapa berkat kesalahpahaman itu Bengli marah-marah kepada ibunya, nenek kandung buci. Dan ketika buci tertegun namun mendengarkan penuh perhatian, anak ini berdebar dan tak memotong lagi akhirnya tibalah. Pada peristiwa puncak itu, betapa ibunya menendang perut Bengli yang waktu itu hamil muda. Aku murah sekali karena nenek kandungmu diserang dan dimaki-maki bibimu. Dan ketika aku membentak namun ia tetap gila, ku tendang perutnya maka tewaslah bayi di kandungannya itu. Aku tak tahu. Buci berseru tertahan, Seng ibu berhenti dan mengusap air matanya. Memang pada bagian ini tampak betapa ibunya menyesal sekali, Seng ibu terisak-isak. Akan tetapi karena itu dilakukan tanpa sengaja, artinya tak tahu bahwa waktu itu Bibi Bengli hamil maka buci mencekal dengan ibunya erat-erat. Anak ini seakan hendak memelah dan berkata bahwa ibunya tak bersalah. Aku, aku menyesal. Akan tetapi itulah awal petaka permusuhan itu, Kongji. Itulah sebabnya bibimu Bengli memusuhi aku. Dan ini ditambah lagi dengan hilangnya nenek meme. Benar, sekarang aku ingin bertanya. Siapa nenek ini dan kenapa begitu banyak nenek yang ku dengar, ibu? Bukankah nenekku seharusnya satu orang saja, bagaimana begitu banyak nenek? Ia adalah guruku, sekaligus guru bibiming. Akan tetapi karena sebelum aku menjadi muridnya maka bibiming itulah muridnya maka nenek itu sebetulnya nenek guru bagimu, bukan nenek kandung. Dan nenek kandungku, masih hidupkah dia, ibu? Siapa namanya dan di mana pula? Dia bernama Ceng Ceng, hidup namun kini entah kemana. Sebab sejak peristiwa itu maka pecahlah bentrokan keluarga di antara ibuku dan ibu Ming. Jadi nenekku masih hidup. Dan kakek? Ia, ia juga masih hidup, Kongji, akan tetapi tak ada di sini. Buci berdebar, tiba-tiba rasa ingin taunya tak dapat ditahan lagi. Dan ketika ia mendesak di manakah kakeknya itu, juga seng ayah maka ibunya mengangkat mukanya memeluk dirinya, terisak-isak. Kakekmu, kakekmu adalah orang luar biasa. Ia berkepandaian tinggi dan tak dapat diikuti jejaknya, puteraku, sedang ayahmu, ah, harus dicari. Bagus, kalau begitu giliran ayah. Keturunan siapakah ayahku ini dan bagaimana berpisah dengan ibu? Kio Eng terkejut, merasakan sesuatu yang aneh. Ia mendorong puteranya mengamati dengan heran karena tiba-tiba dilihatnya sepasang mata puteranya itu berkedip-kedip aneh. Ia tertegun dan mengerutkan kening. Akan tetapi ketika buci menunduk dan menyusupkan kepala di dada ibunya, sadar bahwa sesuatu diamati ibunya maka ia mendesak bahwa ia penasaran ingin tahu siapa ayahnya itu, tidak lebih. Ayahmu adalah keturunan orang gagah, akan tetapi kalau ia meninggalkan ibu maka ini adalah salahku. Aku terlalu keras, dan ia begitu lemah lembut. Ah, semua ini salahku, Kongji. Kalau saja aku tak merasa kehilangan dan belum menemukan dirimu maka seumur hidup tak mau aku bertemu ayahmu. Kenapa ibu sekeras itu? Dan bagaimana cerita nenek me? Hektometer, nenek ini lenyap dan kutuduh menculikmu, puteraku. Waktu itu kulihat bayangannya dan ku kejar. Aku dan ayahmu mencari akan tetapi ia menghilang. Coba ibu ceritakan ini, bagaimana mula-mula. Waktu itu kau hilang, aku dan ayahmu mencari. Dan karena nenek inilah yang kulihat bayangannya, aku begitu yakin maka ia ku kejar akan tetapi ayahmu ragu. Pengejaran menjadi setengah hati. Nanti dulu, kenapa nenek itu menculikku? Eh, bukankah ada hubungannya dengan bibimu Bengli? Bengli adalah cucu muridnya langsung, Kongji. Nenek me marah karena aku membunuh bayi itu. Dan karena ia lebih dekat dengan keluarga bibiming daripada aku, maka tak heran kalau ia membela dan berusaha membalas sakit hati. Ia ingin menculik dan membunuhmu agar sakit hati Bengli impas. Hektometer, begitu kiranya, anak ini mengangguk. Kalau begitu aku mengerti, ibu, teruskan. Aku tak menemukan nenek ini karena ayahmu yang masih ragu. Dan karena pengejaran menjadi tak menentu dan sia-sia maka akhirnya ku tumpahkan kemarahan kepada ayahmu. Ibu bertengkar hebat? Ya, bahkan bertempur. Akan tetapi ayahmu mengalah dan akhirnya meninggalkan Liang San. Muci mengangguk-angguk. Ia telah melihat bahwa ibunya ini seorang wanita yang keras hati dan keras kemauan. Tak heran kalau sampai bertempur. Akan tetapi terharu betapa ayahnya seorang yang lemah lembut, timbulah ibadah dan rasa kasih maka ia bergumam dan menyesalkan kenapa ibunya sekeras itu. Seharusnya ibu tak boleh berkelahi, di suku bangsa Mongol tak ada wanita berani terhadap suaminya. Kyokeng merah, semburat tertampar. Akan tetapi karena suara puterannya bernada penyesalan bukannya menyalahkan, ia menarik nafas dalam menggigit bibir segera ia berkata bahwa hal itu tak perlu dibicarakan lagi. Kau sudah datang, dan kehadiranmu adalah segala galanya. Kini ayahmu harus dicari, Kongji, tapi apa nasihat sahabat barumu itu kepadamu? Hektometer, ia menyuruhku belajar kepandayan, anak ini tiba-tiba berseri. Aku mengangkatnya guru akan tetapi ditolak, ibu. Sebelum menemukan kau atau ayah tak boleh menjadi muridnya. Begitukah sang ibu tersenyum. Lalu bagaimana sikapmu? Mula-mula keberatan, akan tetapi setelah bertemu dan tahu siapa ibuku tentu saja menjadi girang. Dan tak ku sangka bahwa Tan Hang adalah ayahku pula, aneh Paman Fang itu. Hush, jangan sebut Paman, lah orang besar, Kongji, seorang pangeran. Kalau begitu belajarlah ilmu silap di bawah bimbingan ibu lalu menjadi muridnya. Tidak, kalau belum menemukan ayah. Aku harus menepati janji, ibu, tak bisa begitu saja. Justeru sekarang aku bersemangat bahwa orang-orang yang ku cari adalah ayah ibuku sendiri. Sang ibu tertawa, menyambar dan menciumi puteranya ini. Lalu ketika buci tertawa dan mendorong ibunya pula maka ia bertanya bagaimana dengan luka di belakang ibunya itu. Sembuh, sudah sembuh. Begitu jumpa kau maka tak ku rasakan lagi sakitku, Kongji. Kebahagiaanku lebih besar daripada sakit itu. Marilah, turun gunung dan cari ayahmu. Kita belajar sambil jalan. Tunggu, bagaimana dengan kakek itu, kakek siapa? Si gundul itu, ibu, siang lunmogal. Apakah ibu mampu mengalahkannya dan tak takut berhadapan dengannya? Sang ibu tertegun, akan tetapi bertolak pinggang. Lalu mengedikan kepala berkata gagah maka ia berseru bahwa ia tak perlu takut terhadap segala macam kakek siluman. Memang ia berkepandaian tinggi, akan tetapi tak ada kamus takut di hati ibumu. Kalau ia datang maka ia kulawan, puteraku, siapa takut? Akan tetapi ibu dapat mengalahkannya? Ini, sang ibu ragu. Dulu tak pernah menang, Kongji, akan tetapi sekarang tak tahulah. Paling tidak dengan bertanding mati-matian kakek keparat itu tak mudah merobohkan aku. Kalau begitu kalah tinggi dengannya, ibu masih ragu. Hektometer, dulu memang begitu, akan tetapi. Sekarang belum tentu. Ia bertambah tua dan lemah, Kongji, sementara ibu belajar dan terus meningkat. Kan kepandaian. Sudahlah tak perlu takut karena tak mudah ia mengalahkan ibu. Aku tidak takut. Hanya tak mau dibawa pulang ke Mongol. Bagaimana kalau misalnya ayah dan ibu menghadapi kakek itu berbareng? Maju mengeroyok? Tak mungkin ia menang. Ayahmu lebih tinggi daripada aku, Kongji, pasti ia roboh. Kalau dibanding paman Fanghus, jangan sebut paman. Yaya, kalau dibanding pangeran itu mana lebih tinggi antara ayah dan dia, ibu? Mampukah ayah mengusir kakek itu hanya dengan mengulapkan lengannya saja? Kau selalu membanding-bandingkan, apa maksudmu? Aku terlampau kagum, heran dan takjublah begitu tinggi dan hebat sekali, ibu. Mampukah kalian berdua misalnya mengalahkan laki-laki ini? Kyokeng mengerutkan kening, terkejut, tak menyangka puteranya mengejar dan mencari tahu siapa lebih hebat antara dirinya dengan sahabat. Puteranya itu. Akan tetapi karena semua ini didorong rasa kagum dan takjub yang kuat, diam-diam geli dan tertawa maka ia berkata bahwa dikeroyok dua pun laki-laki itu masih lebih lihai. Sudah kukatakan bahwa ia adalah jago di kolong langit ini. Biarpun berdua dengan ayahmu tak mungkin kami menang, Kongji, ia tak sekedar liai ikan tetapi sakti. Dan orang sakti tak mungkin kami lawan. Bagaimana dengan mendiang Dewa Matukeranjang? Eh, kau tahu itu? Ya, dan, eh, haha buci tiba-tiba pucat, mukanya berubah. Dan ketika ia terbelalak dan mengagetkan ibunya maka anak ini tiba-tiba terhuyung dan roboh, berseru, celaka, kalau begitu kakeku adalah Dewa Matukeranjang, ibu. Bukankah ayah adalah keturunan Dewa Matukeranjang? Kyokeng terkesiap, mukanya berubah. Ia melihat puteranya menggigil karena saat itu teringatlah anak ini akan pembicaraan dengan Paman Fang itu. Ternyian oleh buci betapa Tanhang adalah putera Dewa Matukeranjang. Dan karena ia putera ayahnya berarti cucu kakek itu, ia cucu Dewa Matukeranjang. Keranjang maka anak ini tergetar pucat dan berdentang hebat. Padahal ia telah memaki dan bersikap keras kepada Dewa Mati Keranjang, yang ternyata kakeknya sendiri. Kau, apa yang kau rasakan? Kenapa tiba-tiba kau begini berubah, puteraku, dari siapa kau tahu dan kenapa kau ini? Bangunlah, jangan mengejutkan ibu. Aku, aku cucunya, ibu. Jadi kakek itu adalah kakekku? Benar, akan tetapi ia telah meninggal. Orang meninggal tak usah diingat sepak terjangnya lagi. Kakekmu yaitu ayah dari ibumu sebagai pengganti. Inilah kakekmu sekarang. Bangkit dan katakan kenapakah seperti ini kiok yang mengangkat puteranya dan kaget serta berdebar, juga tidak enak. Puteranya tiba-tiba bersikap begini aneh dan ada apa. Maka ketika ia bertanya dan buci masih terbengong-bengong, antara kaget dan kecewa maka pertanyaannya tiba-tiba menyentakan ibunya itu. Ibu, apakah ayah juga Matukeranjang? Tidakkah ia seperti ayahnya? Hektometer, kalau ia seperti ayahnya tak mungkin ibu sudi. Ayahmu lain dengan kakekmu, Kongji, ia pria sejati. Jadi, jadi ayah hanya beristrikan ibu? Ia tidak memiliki istri lain? Tidak, kenapa kau tanyakan ini? Ia suami baik-baik dan bangunlah, ibu bisa pusing. Akan tetapi ibu bisa menjamin? Apa maksudmu sang ibu tertegun? Menjamin bagaimana? Bahwa ia tak akan seperti kakek, bersikap Matukeranjang. Huh, kalau ia Matukeranjang bakal bertanding mati hidup dengan ibumu. Tidak, ia benar pria baik-baik. Ibu berani jamin tak mungkin ayahmu menggila. Akan tetapi ayah sudah meninggalkan ibu sekian lama, dan ibu selalu memusuhinya pula. Masihkah ibu berani menjamin? Keparat Kiokeng marah juga. Kalau ayahmu beristri lagi maka ku bunuh dia dan istrinya itu, Kongji. Aku bersumpah. Akan tetapi ayah lebih tinggi daripada ibu. Ia tak akan mudah mengalahkan aku begitu saja. Keparat, kenapa kau bertanya-tanya seperti ini? Apa maksudmu? Aku teringat kehidupan ayah Sabulai dan istri-istrinya, buci mendadak menangis. Setiap hari tak pernah tenang, ibu, terutama di antara anak-anak mereka, keturunan ayahku itu. Persaingan dan iri hati selalu ada, hanya karena Sabulai adalah raja maka para istrinya tak berani ribut di depan. Sedangkan ayah, ia bukan raja. Hektometer Kiokeng tergetar juga, mengakui itu. Ia melihat hal ini di antara ketiga istri ayahnya, dulu sering cekcok. Akan tetapi karena ia tak suka mendengarkan itu dan tanhang bukanlah suami metuk keranjang, ia yakin itu maka ia berkata bahwa puteranya tak usah khawatir. Ayahmu lebih banyak mewarisi watak ibunya, lembut dan penyayang. Kau tak perlu takut atau khawatir, Kongji, percayalah kepada ibu dan ayahmu tak mungkin beristri lagi. Baiklah, mudah-mudahan begitu. Sekarang apa yang hendak ibu lakukan dan benarkah lu kamu sudah sembuh? Sudah, tak perlu cemas. Sekarang yang ingin ku lakukan adalah tentu saja mencari ayahmu, Kongji, mari turun gunung dan kita mulai. Dan belajar silat pula. Ya, sambil berjalan. Mari kita pergi dan betapa girang ayahmu kalau ia tahu dirimu masih hidup. Buci mengangguk dan ia pun disambar ibunya. Setelah cukup berbincang-bincang dan memulihkan tenaganya maka wanita ini pun turun gunung. Ia berkelebat dan mengerahkan ilmu lari cepatnya itu. Dan ketika Buci merasa kagum namun ingin berendeng, Jou Seng Hui Tengnya ingin diadu dengan ilmu meringankan tubuh ibunya maka Seng Ibu tertawa dan mengabulkan, melepas dan bergerak seperti terbang akan tetapi terkejut puteranya mampu mengikuti. Buci menyambar dan berjajar dengan ibunya ini. Lalu ketika Seng Ibu tancap gas namun dikejar pula, barulah setelah mengeluarkan seluruh ilmu lari cepatnya anak itu sedikit tertinggal maka wanita ini benar-benar percaya bahwa dalam hal Ginkang puteranya benar-benar luar biasa. Tak aneh kalau Siang Lun Mogal harus berjuang mati-matian menangkap anaknya ini. Hei hei, hebat, mengagumkan. Ginkang mu luar biasa sekali, Kong Ji, ibu percaya kalau kakek gundul itu harus bekerja keras mengejarmu. Ayo, mulai ikuti gerakan-gerakan ibu dan inilah Seng Iyan Ginkang. Ginkang kapas sakti wanita itu terbang tak menginjak tanah lagi dan Buci benar-benar kagum. Tubuh ibunya meluncur bagai segumpal kapas ringan dan ia harus mati-matian mengejar, betapapun ibunya lebih matang. Dan ketika dalam perjalanan ini ibunya mulai memberi petunjuk-petunjuk, juga dasar atau pelajaran ilmu-ilmu silat maka Buci Girang bukan main dan terlupalah sudah segala hal-hal yang memberatkan batin. Ia begitu gembira saling kejar dengan ibunya mencari ayah mereka Tan Hong, tak tahu sepasang metu memperhatikan mereka di bawah gunung. Metu Siang Lun Mogal. Dan ketika mereka lenyap dan metu itu pun ikut bergerak, ibu dan anak tak tahu bahaya maka kakek ini berseri-seri sambil mengepal tinju.